Halo semua, selamat datang di Cerita Wiki. Mengenakan nama gue Fitri Ayu, berkontribusi di proyek Wiki sejak tahun 2017. Nama gue Dimas, gue pertama kali menulis di Wikipedia tahun 2016. Oke, untuk episode pertama ini, kita akan membahas tentang apa itu Wikipedia, pertanyaan-pertanyaan yang sering orang tanyain. Dan mungkin salah kaprah-salah kaprah yang ada di masyarakat. Dan mungkin dari video ini, kita harap bahwa salah kaprah tersebut bisa terjauh sudah. Oke, dari pertanyaan yang sering ditanyakan, kita setelah ngerangkum ya, Dimas ya, lima pertanyaan yang kita akan bacakan dan kita bahas bersama-sama ya. Pertanyaan nomor satu, apa itu Wikipedia? Terus, apakah sama dengan media online ataupun media sosial lainnya? Jadi jelas Wikipedia bukanlah media sosial ya, bukan juga media online. Dan juga bukan tempat belanja online juga. Ya, pastinya karena pedianya sama ya. Ya, jadi Wikipedia itu pada dasarnya adalah ensiklopedia. Jadi merupakan sebuah ringkasan dari ilmu pengetahuan yang ada di seluruh dunia. Jadi definisi ensiklopedia pun sama dengan... Ya, sama-sama. Hanya saja yang membedakan adalah Wikipedia tentunya tersedia secara online. Jadi siapapun bisa mengaksesnya, kalau ensiklopedia konvensional kan, Tentu tebal, banyak buku, dan sangat tidak praktis untuk dibawa. Ataupun mau untuk dibaca. Sementara kalau Wikipedia, karena dia ensiklopedia online, Cukup dengan menggunakan HP saja, sudah bisa kita mengaksesnya. Oke. Tapi kata Wiki sendiri, dalam bahasa Hawaii, itu artinya cepat. Cepat itu maksudnya tuh, di-editnya tuh cepat. Kalau misalnya ada perubahan tokoh dunia yang meninggal, Tahun kematian itu akan di-edit secara cepat. Jadi real time. Selain itu, kalau misalkan ada artikel-artikel yang tidak ada di Wikipedia, Itu bisa cepat juga dibuat. Jadi perubahannya cepat, penambahannya cepat. Terus juga mau nambahin nih satu, Jadi di Wikipedia itu kontennya bervariasi. Jadi mau yang spesifik seperti elektron, ada. Atau mungkin yang tentang viral, coronavirus, itu pun juga ada. Tapi misal, kalau tiba-tiba kepo nih, Siwon kapan ya selesai wajib militer? Itu juga ada. Terus juga semisal, kapan OSHI, JGT48, graduate gitu, itu juga ada. Juga ada ya? Jadi dari topik yang berat, sampai yang populer, pun juga ada di Wikipedia. Jadi bisa dibilang lengkap lah. Yang penting sih layak sih. Terus mau nambahin juga, Dins, Kalau kita buka laman utama Wikipedia, Itu kan sebelah kirinya tuh, ada bahasa-bahasa. Yang mana kalau misalkan ketik artikel tentang Indonesia, Sebelah kirinya tuh ada bahasa-bahasa lainnya, Selain bahasa Indonesia, ada juga bahasa asing. Terus ada juga bahasa daerah juga. Juga ada. Jadi multi bahasa. Iya. Jadi mau dari yang Aceh, mau Sunda, Mau yang Bali, mau yang Gorontalo, ada. Ada. Di Wikipedia ada. Oke, jadi lain kali kalau ditanya, Apa itu Wikipedia, Encyclopedia, Online, Dan multi bahasa. Nah, itu yang harus diingat ya. Lanjut ke pertanyaan kedua. Apa bedanya Wikipedia dengan Encyclopedia online lainnya? Kita udah tau kan, Sekarang tuh ada Encyclopedia online lainnya. Nah, bedanya apa sih? Jadi perbedaan yang paling mendasar nih, Kan kalau Encyclopedia konvensional itu kan, Yang menulis di Encyclopedia tersebut kan, Merupakan para ahli di bidangnya jelas. Sementara kalau di Wikipedia itu, Ya, siapa saja bisa menulis. Selama mengikuti aturannya. Iya, selama mengikuti aturan. Selain siapapun bisa menulis di Wikipedia, Yang mengakses pun juga bisa siapa saja, Tanpa ada harus login atau bayar. Dan dimana saja bisa mengakses artikel tersebut. Jadi bisa dibilang Wikipedia bebas ya, Bebas siapapun bisa mengaksesnya, Dan siapapun juga bisa bebas untuk berkontribusi di Wikipedia. Tadi kan udah sempat disebut tuh, Yang berkontribusi bisa siapa saja. Nah, itu dibayar gak sih, Gims? Oh, itu tidak dibayar. Jadi, sukarelawan tersebut memang benar-benar ikhlas gitu, Untuk berkontribusi di Wikipedia, Tanpa mengharap adanya suatu keuntungan secara material. Biasanya kan kalau orang berkontribusi di kegiatan sosial itu, Ada satu, dari waktu, Ada dari uang, tenaga, Kalau ini dari pengetahuan yang ada ya. Jadi kayak dulu di depan laptop itu sudah melakukan kegiatan sosial. Ya, jadi ya dia berkontribusi ya sesuai apa yang dia ketahui, Dan dia memang ingin tujuannya untuk berbagi pengetahuan tersebut. Kalau kita lihat juga di laman Wikipedia tuh, Gak ada sama sekali iklan. Oh iya, bener gak ada iklan. Lalu bagaimana Wikipedia bisa menghidupi dirinya sendiri? Ya tentu itu dari donasi. Oh, dari donasi. Jadi Wikipedia tuh dari donasi juga. Ya, jadi siapapun bisa juga berdonasi gitu. Mau hanya sekedar satu dolar pun juga bisa. Jadi ya bisa dibilang ya prinsip demokrasi lah, Dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. Diadaptasi di Wikipedia ya. Oke, Dems. Kita lanjut ya, Dems. Pertanyaan nomor tiga. Mungkin lo mau bacain. Jadi ini sebenarnya berkaitan dengan jawaban nomor dua. Kan kita tahu kan kalau kontributor di Wikipedia itu Tidak dibayar gitu. Nah, pertanyaannya mengapa kok mereka mau gitu Untuk menyumbangkan pengetahuan, Tapi gak dibayar. Dari awalnya dari hobi gitu. Misal contohnya yang paling bagus lah di Wikipedia Bahasa Indonesia Itu railfans. Atau komunitas pencinta kereta api. Nah, dari kegemarannya dia untuk mengamati kereta api, Mulai foto-foto kereta api. Akhirnya tiba-tiba dia ingin juga untuk menyubang. Untuk menuliskan tentang kereta apinya. Tentang sejarahnya semisal mengapa KRL itu dari awalnya dari zaman Belanda, Terus kemudian keretanya itu dari Jepang Kemudian diimpor ke Indonesia gitu. Itu semua ada. Termasuk juga jadwal perjalanan dari kereta apinya Itu juga lengkap. Jadi itu yang bisa dibilang apa ya? Dari hobi, terus pada akhirnya Muncul keinginan untuk menimbang. Selain orang berkontribusi karena tahu manfaatnya luas, Ada juga yang mendeskan hobi. Selain itu, apalagi Demis biasanya yang lu temuin? Jadi selain hobi nih ya, Itu ada juga orang yang mau menyumbang Karena memang Wikipedia itu sifatnya netral. Karena tadi nggak ada iklan ya? Iya, karena tadi nggak ada iklan. Jadi dia tidak ada kepentingan dari yang Ingin mengiklankan di Wikipedia. Jadi orang-orang pun bisa menulis Menulis sesuai dengan hati nuraninya gitu. Cocok untuk orang yang idealis ya? Iya. Yang bener-bener mau. Cocok untuk yang idealis. Terus pada akhirnya, Karena akhirnya semua orang bisa menulis ya Sesuai dengan hati nuraninya dia, Iya, ada semua sudut pandang yang bisa terwakilkan di Wikipedia. Karena kalau dalam satu artikel wiki itu, Kalau ada pertentangan, Misalkan si A bilang, Ini tokoh ini lahirnya tahun segini. Si ini bilang, Si tokoh ini lahirnya tahun segini. Ada pertentangan akan menjadi sub-bub tersendiri ya? Iya, ada sub-bub tersendiri. Mungkin di beberapa sumber, Ada yang mengatakan lahirnya tahun segini. Ada sumber B lahirnya tahun segini. Tapi karena sama-sama ada sumbernya, Ya tentu harus kita masukkan keduanya. Jadi netral. Selain itu ya, Kan juga karena berkaitan dengan multibahasa nih. Jadi di awalnya ada bahasa daerah. Jadi pada akhirnya menulis di Wikipedia terutama Untuk dari yang bahasa daerah ya, Itu juga untuk bisa melestarikan bahasa daerah gitu. Jadi saatnya bahasa daerah itu masuk ke internet ya, Karena akan dibaca dan dituliskan. Jadi tetap dilestarikan. Iya, tetap dilestarikan. Kan selama ini kan kita tahu kan Bahwa penggunaan bahasa daerah itu kan Sudah mulai berkurang ya. Paling hanya diajarkan di sekolah, Paling SD, SMP setelah itu berhenti gitu. Jadi wadahnya bahasa daerah itu mengikuti perkembangan zaman. Iya, padahal karena terus mengikuti perkembangan zaman Dan padahal bahasa daerah tersebut terus akan dipakai, Ya tentu itu akan menjadi warisan ke depannya. Bahwa ya seperti inilah bahasa daerah kita. Jadi selain ensikopedi online, Wikipedia juga sebagai wadah untuk melestarikan bahasa daerah. Kalau dari pengamun pribadi yang sudah berkontribusi dari tahun 2016, Itu apa? Kenapa? Jadi kalau gue sih mulai mencoba untuk menulis di Wikipedia Karena iseng sih. Awalnya iseng. Awalnya iseng karena memang lagi banyak waktu luang gitu. Terus juga melihat artikel di Wikipedia kok agak gemes sendiri ya. Artikel-artikel yang mungkin dirasa... Aku gemes maka aku menulis. Iya, aku gemes maka aku menulis. Jadi gemes gitu. Karena kan latar belakang saya kan apotekar ya. Terus melihat artikel-artikel tentang obat kok sepertinya banyak yang belum ada gitu. Padahal obatnya termasuknya penting gitu. Seperti obat TV gitu. Sementara artikel-artikel seperti GKT48 sampai kita tahu kapan anggotanya graduate gitu. Sampai segitunya. Sampai segitunya. Jadi karena gemes gitu, Ana... Karena memiliki latar belakang juga ya. Jadi, Ana yaudah mencoba untuk mulai menulis di Wikipedia lah. Berawal dari gitu ya. Iya. Lanjutin di skap kayaan keempat. Oke, lanjut. Kenapa informasi di Wikipedia tuh suka ngaco, nggak bener? Atau bahkan orang gampang aja jangan baca Wikipedia tuh. Jadi misalnya kadang kayak suka ada informasi ngaco. Syahrul kan lahir di Indramayu gitu. Padahal kan artis Bollywood kok tahu-tahu lahir di Indramayu kan nggak mungkin gitu. Jadi sebenarnya kadang ada yang salah memberikan informasi tuh ada yang memang sengaja atau ada juga yang tidak di sengaja. Kalau yang sengaja? Jadi yang sengaja itu biasanya kita sebutnya fandal. Nah, fandal ini para pelakunya itu biasanya cuma ingin mencari kesenangan. Atau bahkan kadang cuma iseng. Tapi isengnya... Kesel sama suatu institusi, terus langsung dihancur. Iya, ada juga yang seperti itu. Ada juga yang iseng tapi sayangnya isengnya negatif gitu. Tidak seperti gue yang misalnya isengnya positif langsung menyunting gitu. Oke, lanjut. Kalau yang tidak sengaja itu ya kita asumsikan yang baik saja. Mungkin dia memang ingin berkontribusi tetapi kurang tahu caranya. Atau bahannya nggak ada. Iya, atau kurang bahannya juga. Atau mungkin ya tidak terlalu paham akan aturannya secara mendetil. Jadi kalau seperti itu sih biasanya ya kita akan ajarikan. Atau kalau memang sebagai kontributor langsung memperbaiki. Ini nggak begini. Kalau memang punya rujukannya ya perbaiki. Dan ditegaskan kadang suka kita tanya. Orang ada yang tanya. Ini adminnya siapa ya? Ya, paling sering itu di media sosial itu. Yang menyamakan dengan media online gitu. Atau lainnya. Padahal kan ingatkan yang prinsip Wikipedia itu. Semua orang bisa berkontribusi. Jadi daripada sibuk menyalahkan ya. Lebih baik ya langsung saja kontribusi. Langsung saja perbaiki kesalahannya. Daripada harus mencari-cari di mana adminnya. Atau komplain semisal. Ini kenapa sih kok Wikipedia isinya ngaco. Atau kenapa kok isinya semisal kurang lengkap. Dan isinya Wikipedia itu nggak semuanya ngaco. Ataupun mis informasi dan segala macam. Ada juga artikel yang bagus. Biasanya kalau halaman utamanya itu ada namanya artikel pilihan. Itu bisa menjadi rujukan untuk orang yang berniat baik. Contohnya gimana sih artikel pilihan? Jadi artikel pilihan itu bisa dilihat kalau di halaman Wikipedia. Di pojok kanan atas itu ada tanda bintangnya. Nah itu artikel pilihan. Biasanya artikel pilihan itu artikel yang sudah pembahasannya sangat komprehensif. Dan rujukannya banyak. Iya rujukannya banyak. Jadi kalau yang seandainya masih ketemu artikel yang singkat. Saran saya sih ya langsung saja diperbaiki gitu. Kan enak kan kalau seandainya artikelnya. Padahal bisa jadi suatu saat nanti jadi artikel pilihan. Oh iya ya. Nggak sadar pas kita lihat di riwayatnya. Ini aku yang mau mulai. Kan bangga gitu ya. Selain itu juga dalam membaca artikel di wiki itu pembaca dituntut kritis ya. Iya harus kritis. Karena setiap tulisan itu harus ada rujukannya. Biasanya ditandai dengan catatan kaki. Kalau kita nemu tulisan wiki yang panjang banget. Tapi nggak ada rujukannya sama sekali. Itu kita harus pertanyakan. Iya citation needed. Iya iya. Perlu ini dari mana? Apakah dia mengaram? Apakah dia mau pas? Iya. Dan juga walaupun ada sumbernya pun kita juga harus cek apakah sumbernya itu. Oh jadi nggak semua sumbernya? Nggak semua sumbernya itu bisa kita percaya. Sumber apa aja nih yang bisa diterima di wiki? Yang sumber yang bisa diterima jelas lah dari media massa, dari jurnal, dari buku. Kalau sumbernya dari blogspot misal atau wordpress. Nah itu bisa kita pertanyakan. Dan media online juga ada kriterian ya kan? Iya. Bukan user content generated gitu ya. Jadi kadang-kadang kan kayak media online yang suka-suka di share di grup WhatsApp bapak-bapak semisal. Itu kan kadang medianya kan abal-abal. Nah sebenarnya cara paling mudah untuk ngecek ya ada nggak dia dewan redaksinya. Jadi ada dewan redaksinya. Karena kan ada juga yang tulis aja nanti dimuat. Iya. Jadi itu harus ada yang memilih, yang menyeleksinya dulu. Iya. Harus ada dewan redaksinya ya untuk memastikan bahwa berita tersebut memang benar adanya. Oke. Oke Dims, kita udah masuk ke pertanyaan terakhir. Nih, biasanya nih kalau orang suka tanya. Benar nggak sih kalau Wikipedia itu nggak boleh dijadikan referensi. Terutama untuk yang kebutuhan akademis, untuk kuliah, sekolah. Jadi dosen gue tuh sering banget kan bilang kalau. Curhat juga ya. Iya, sekalian curhat nih. Kalau seandainya Wikipedia itu tidak bisa dijadikan referensi. Ya entah tidak bisa dipercayalah atau alasan lain lah. Tapi sebenarnya dosen gue sendiri ada benarnya juga sih. Sebenarnya Wikipedia itu tidak bisa dijadikan referensi. Tapi referensi yang digunakan di Wikipedia itu bisa dijadikan referensi. Catatan kaki yang satu saat. Iya, catatan kakinya. Itu kan bawahnya merujukan ya. Nah, itu yang harus dijadikan referensi kalau seandainya mau mengejarkan tugas akademis gitu. Jadi sebenarnya Wikipedia itu bukanlah suatu sumber yang otoritatif lah. Jadi bisa dibilang Wikipedia itu merupakan gerbang pertama untuk suatu pengetahuan yang baru. Jika seandainya ingin kepo lebih lanjut, ingin mengetahui lebih dalam, itu bisa dibaca referensi-referensi yang digunakan di Wikipedia. Jadi misalkan kalau gue dapat tugas tentang Indonesia nih. Bicara tentang Indonesia. Ketemu di artikel Wikipedia. Itu rujukannya kan. Jadi kayak kumpulan rujukannya. Oh, yang buku-buku ataupun yang membahas tentang bahan-bahan yang membahas tentang Wikipedia Indonesia itu ada di situ. Jadi buku-bukunya itu atau jurnal-jurnalnya itu yang bisa dipakai sebagai referensi untuk tugas akademis. Sebut bukan peran ala Wikipedianya. Bukan, jadi jangan sampai nanti pas mengutip referensi tulisnya id.wikipedia.org slash wiki artikelnya. Itu langsung nanti dapat nilai jelek. Jadi gunakan jurnalnya atau buku yang dijadikan referensi pada suatu artikel di Wikipedia itu. Jadi gunakan Wikipedia itu sebagai pemberhentian pertama untuk mengetahui rujukan apa aja yang membahas tentang tema tersebut. Itu bukan pemberhentian terakhir yang langsung diambil dan dimasukkan ke dalam tugas. Iya, kalau ingin lebih tahu lebih lanjut ya coba dibuka lagi referensi ada di Wikipedia-nya. Terus kemudian cari lagi sumber-sumber yang selain yang digunakan di Wikipedia. Dan rujukannya juga kita lihat ini bagus atau nggak. Apakah kredibel atau nggak. Dan semua rujukan, oh ini rujukan dari wiki bagus langsung diambil. Kan tidak semua rujukan, ingat berpikir kritis. Oke Dims, jadi tadi 5 pertanyaan sudah kita jawab. Harapannya sih... Agar salah kaprahnya itu bisa jelas lah. Sudah jelas ya tentang apa itu Wikipedia. Oke, kalau untuk teman-teman yang tertarik mau berkontribusi teknisnya itu kayak gimana sih Dims? Jadi pertama kali untuk berkontribusi di Wikipedia ya membuat akun terlebih dulu. Jadi sebenarnya membuat akun ini agar alamat IP tidak terlacak dan juga tidak akan dicurigai sebagai vandal ke pertama kali. Karena biasanya vandal itu tidak membuat akun terlebih dahulu. Dan gratis bikin akun cepat juga. Dan buat akun itu gratis. Mungkin kalau ada teman-teman yang tidak tahu ya bagaimana cabut buat akun atau nanti menulis di Wikipedia seperti apa. Secara teknis ya? Ya, bisa cek di video ini. Oke. Terus Dims, kalau yang misalkan aku itu lebih sukanya lagi ajarin langsung itu gimana? Tidak perlu khawatir. Kita juga sering mengadakan pelatihan menulis Wikipedia. Namanya Wikilatih. Wikilatih. Ya, jadi kita sering mengadakan Wikilatih dan gratis loh pelatihannya. Dan untuk teman-teman yang ingin tahu Wikilatih itu diadakan di mana aja, silahkan kantau di media sosial ini. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Dan semoga bisa meluruskan segala salah kaprah di Wikipedia yang ada. Daaah! Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih.